Terima kasih 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 Peristiwa misteri dari berbagai sisi Sebelumnya nih geng, Bebop MBB ini memiliki banyak akun sosial media terutama di berbeda-beda platform Ada di Youtube, ada di TikTok, ada di Instagram Nah tetapi kita bakal ngebahas versi yang TikToknya nih Yang mana TikToknya ini sudah memiliki followers yang cukup banyak yaitu 6,3 juta followers Kalau kalian lihat dari akunnya Akun Bebop MBB ini sudah aktif Nonton video ini anak sekecil menonton video ini anak sekecil Bebop MBB ini itu gak boleh sebenarnya pakai makeup-makeup yang tebal karena itu berbahaya untuk kulitnya dia juga dan juga kalau makeupnya mengandung merkuri atau zat-zat berbahaya itu bisa menyebabkan si anak keracunan Sementara si Bebop ini masih di bawah umur tapi sudah di makeup begitu menornya begitu tebelnya kayak orang tua gitu ya Bahkan kadang orang tua juga gak segini-gini amat gitu Videonya itu memang didesain secara fun, konsepnya itu warna-warni full color membuat anak-anak tuh ya mungkin lebih senang menonton video kayak gini Nyaman terus juga anak-anak tuh bakal anteng gitu menonton yang kayak gini Tetapi di video-video mereka ini konsepnya itu mereka melakukan lip sync terus juga ngedance sambil mengenakan pakaian yang sama gitu Tetapi yang menjadi perbincangan untuk saat ini nih geng ya banyak potongan-potongan video yang memperlihatkan kalau sebenarnya anak kecil di dalam video Bebop dan Bebop ini Itu terlihat seperti sedang dipaksa untuk membuat video dan dia seperti di bawah tekanan tidak menikmati proses pembuatan konten yang ditampilkan Dan banyak orang yang memperkirakan kalau dia ini sebenarnya diperlakukan seperti boneka dan dicurigai ini dilakukan oleh ibunya Atau justru oleh pihak lain yang merupakan penculik mereka Karena banyak dari video itu terlihat Bebop ini seperti tertekan dan tidak nyaman untuk membuat konten Ya kita bisa membedakan ya gimana mimik wajah orang yang sebenarnya benar-benar enjoy dengan sebuah pekerjaan yang dia lakukan atau kegiatan yang dia lakukan Terus juga bagaimana seseorang itu terpaksa gitu kan pasti kelihatan Apalagi kalau anak kecil kita bisa lihat mungkin dari matanya yang sembab atau mungkin dari senyumnya yang terlihat gak begitu lepas gitu ya Di situ semua bisa kita bedakan Di beberapa postingan dari akun Bebop NBB ini terlihat mereka sebenarnya mengikuti saran dari komentar para viewers mereka Dan dari situlah muncul berbagai teori konspirasi pada awalnya Dan memang kasus-kasus kayak gini tuh sempat beberapa kali terjadi Tetapi yang pernah kita bahas adalah seorang ibu-ibu yang ingin mendapatkan keuntungan dari anaknya Misalkan kayak kejadian Gipsy Rose Blancard Seorang anak yang dibuat sakit oleh ibunya untuk mendapatkan sumbangan dan belas kasih orang-orang Nah tetapi ini beda banget Ini beda banget disini nih ntar kalian bisa menilai sendiri ya Apakah benar ibunya yang menyuruh si Bebop ini Atau justru mereka berdua yang mendapatkan tekanan Oke sekarang kita bakal bareng-bareng ngelihat satu persatu video dari Bebop NBB ini Nanti kalian bisa menilai sendiri dan kalian lihat sendiri geng Keanehan-keanehan di setiap videonya Kita bakal mulai di video yang pertama Judulnya Guess The Message Disini nanti kalian akan lihat di menit 0,11 Disitu terlihat Bebop sedang memberikan kode kepada kita Yang seolah-olah dia sedang membutuhkan pertolongan Karena dia mengucapkan kata help alias meminta tolong di video tersebut Langsung aja kita lihat bareng-bareng nih geng ya Guess The Message She's gotta guess what I write What do you think I wrote? Oke Kalian perhatikan dulu Tuh Oke Gue ulang sedikit ya Oke Kalian bisa lihat sendiri yang di mulutnya Dan ini menjadi perbincangan banyak orang loh Soal Adegan ini We are real Itu baru satu Baru yang pertama Kalian bisa nilai sendiri Itu beneran dia Minta tolong Help Atau justru mungkin kalian punya Pengertian tersendiri dalam membaca mimik wajahnya Dalam membaca gerak bibirnya gitu ya I wrote we are real I wrote we are real Oke sekarang gue bakal ngajak kalian untuk mere-react video selanjutnya Yang dimana di dalam video ini juga memperlihatkan anak tersebut sedang mereview slime Tetapi disini ada sebuah adegan yang cukup aneh Yang dimana disaat dia mereview tangan dari anak tersebut terlihat gemetar Terus dia terlihat seperti agak tertekan Kita lihat bareng-bareng nih geng videonya Oke nah itu Kalian bisa lihat ya Dimana gemetarnya dia Pas pegang Tuh beda banget dengan pas ibunya pegang Oke Kita lihat lagi ya She's shaking Itu kan ada tulisannya Tuh Tangannya jelas banget kan Kayak gemetar Gue gak tau ya Kalian bisa nilai sendiri Disini antara dia gemetar karena megang dalam posisi kayak gini Apakah ini berat Wait wait Gue coba gue dulu deh Kayaknya gak gemetar deh Oke gue coba pake apa ya Gak tau ya Mungkin Aduh Kalian bisa nilai deh Pokoknya ini keliatan banget Dia kayak gemetar Kayak shaking gitu Di saat dia pegang itu juga Tuh Kalian lihat ya Nah jelas kan Jelas banget Dan ini merupakan Akun repost Yang mana disini Akun ini Bener-bener Menuliskan langsung She's shaking gitu Tuh Pas dia bilang It's so cool guys Itu kayak Muka terpaksa gitu gak sih Tuh Tegang banget gak sih Tuh Senyumnya juga tegang banget Gak selayak kayak anak kecil gitu Tuh Disitu kalian bisa lihat Kira-kira menurut kalian Benarkah dia di bawah tekanan Dalam paksaan Sehingga dia merasa ketakutan Dan ya biasanya anak kecil tuh Bisa aja sih Menyembunyikan Rasa takutnya dia Tapi motorik tubuh kan gak bisa dikontrol juga Itu bakal terjadi secara alami Ketika dia ketakutan Maka dia akan gemeteran Mungkin pada awalnya Seperti yang gue bilang sebelumnya Kita mengira Kalau Dia kemungkinan besar Diculik Sendiri Atau mungkin pelakunya adalah ibunya sendiri gitu ya Tetapi Kalian akan melihat Sebuah Video disini Yang memperlihatkan Kalau ternyata Ibunya juga memberikan Sebuah sinyal Help Atau sinyal Permintaan tolong Di dalam sebuah konten Ada banyak hal-hal aneh yang ditemukan di berbagai video Bebop NBB ini Ketika video-video tersebut Menampilkan sinyal minta tolong Atau help sign Dari ibunya ini Yang biasanya Sinyal-sinyal seperti ini digunakan Apabila seorang ibu Atau seorang istri Mengalami kekerasan dalam rumah tangga Yang mana dia ingin memberitahukan kepada kalian yang ramai Tapi dalam kondisi terlihat baik-baik aja Dan sinyal ini biasanya dilakukan oleh seseorang Saat meminta bantuan Ketika dia video call Atau merekam sebuah video Nah yang dimana dia biasanya mengalihkan obrolan Dengan cara senyum-senyum Atau berbicara Yang seolah-olah baik-baik aja Tapi dia melakukan sinyal atau kode itu dengan tangannya Kita liat videonya ya Oke ini dia Sep Oke videonya sebenernya cukup pendek ya Dan ini gue juga ambilnya dari salah satu tiktok Dan disitu sebenernya agak sedikit samar gitu ya Kode minta tolongnya Tapi banyak juga orang yang meyakini Kalau dia itu mencoba untuk memperagakan kode itu Tapi sayangnya di tangannya itu ada benda gitu Jadi gak terlalu terlihat Sep Nah Ini kode minta tolong Sebenernya kalau misalkan kode yang sempurna itu Ya gini Gini Banyak yang gak peka dengan permintaan tolong mereka Pada akhirnya ibunya juga harus turun tangan Untuk ikutan minta tolong Menurut kalian gimana geng? Apakah itu benar help sign? Atau Itu hanya kebetulan aja dia kayak gitu Ya mungkin kalau misalkan kita Orang yang cukup waspada Ya kita bakal percayalah gitu ya Oh oke Ini adalah sign minta tolong Tapi kalau misalkan orang yang bodoh amat Biasanya bakal bilang Ah itu cuma kebetulan aja gitu Karena tidak ada salahnya kita Memakai asas praduga Karena sudah terlalu banyak gitu ya Kode-kode Atau sinyal-sinyal yang diperlihatkan oleh Kedua ibu dan anak ini Nah terus Konspirasi tentang Bebob NBB ini Itu dikaitkan dengan Sebuah kasus hilangnya Ibu dan anak Yang terjadi di San Antonio Nah ini percaya atau enggak Kebetulan atau bukan Tetapi Ini rumornya malah beredar seperti itu Banyak orang yang mengatakan Kalau mereka berdua ini Adalah Anak dan ibu yang diculik Lalu dipaksa untuk berbuat konten Seperti Ketyap Ini kembali kepada teman-teman semua lagi Kalian percaya dengan Hal ini atau enggak Tapi Ini benar-benar Terjadi Jadi ada sebuah foto ya Yang Benar-benar menyerupai Ibu dan anak ini Menyerupai Bebob Dan ibunya Dari informasi yang didapat Di dalam foto itu Itu adalah Seorang anak perempuan Yang bernama Ava Beltwin Dan juga Ibunya Yang bernama Catherine Nah entah ini kebetulan atau enggak Ava Beltwin ini Itu masih berumur 6 tahun Sama seperti Bebob Yang dimana Kedua ibu dan anak ini Yang bernama Ava Beltwin dan Catherine ini Sudah Dinyatakan menghilang Dari tahun 2015 Tepatnya di Texas Dan foto hilangnya mereka Sempat dijadikan Billboard Di daerah San Antonio Foto ini benar-benar Mirip banget Dengan mereka berdua Hanya saja Kalau kita lihat Wajah Bebob dan Bebe Itu selalu Dipenuhi dengan Makeup yang tebal Jadi memang agak samar Tetapi kalau kalian Perhatikan baik-baik Wajah mereka Dengan foto korban Ibu dan anak yang hilang ini Itu bentuk wajahnya Agak mirip Disini Ya ini Spekulasi cocok logi doang nih geng ya Karena basicnya Gue bukan seorang ahli telematika juga Terus juga gue bukan detektif gitu ya Ya disini murni cocok logi doang gitu Tapi Kalian bisa lihat sendiri Kalian bisa nilai sendiri Karena disini gue melibatkan kalian Untuk menilai sesuatu tersebut Jadi gue harapkan Kalian juga komunikatif Kita bisa berdiskusi di kolom komentar Komentar-komentar yang masuk akal Gue bakal bales Gue bakal bales Komentar yang masuk akal Yang mungkin mengarah ke misteri ini Komentar yang terbaik Ya kan Opinian terbaik Gue bakal pin juga Supaya temen-temen lain juga Ikut memberikan statement Oke Bisa aja nih ya Kenapa Bebob NBB ini Di make up sebegitu tebal Itu untuk Menyamarkan identitas mereka Yang aslinya Makanya Di saat itu Ya kita agak kesulitan Ketika Menyocokkan Wajah mereka Dengan Wajah korban yang hilang Lalu rumor yang beredar Ada juga yang lebih ekstrim Katanya Kemungkinan besar Wajah mereka Ada yang dirubah juga Alias dioperasi Untuk tujuan Keuntungan konten Nah tapi disini Gak bisa 100% percaya ya Dengan rumor tersebut Karena yang namanya Operasi atau bedah Itu melalui Beberapa proses Yang cukup ketat Apalagi ini melibatkan Anak kecil Tapi kalau misalkan Cuma orang tuanya Ya mungkin bisa jadi Ya kalau misalkan Operasinya ilegal Itu memungkinkan Tapi kalau operasinya Di tempat umum Yang secara legal Ini gak mungkin banget Karena gak segampang itu Mengoperasi Seseorang Tanpa seizin Yang punya tubuh gitu kan Masa ya korban penculikan Langsung dioperasi Di tempat yang Operasi plastik pada umumnya Jadi ini gak mungkin banget Terus ada Satu video lagi Video yang lainnya ya Disitu terlihat Bebop ini sedang berada Di tempat survenir Di video tersebut Jelas banget dia bilang What's my name again Oh ya It's Ava 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 Sesuai dengan Nama korban Penculikan yang sebelumnya Gue ceritain tadi Yaitu Ava Baldwin Apakah ini sebuah kebetulan gitu Bahkan pada saat Mereka berdua live bareng Atau battle dengan Seorang pria Dia selalu mengabaikan Pertanyaan dari pria itu Yang menyebutkan Are you in danger? Padahal nih ya Kalau orang itu Baik-baik aja Dia gak akan takut Untuk ngejawab pertanyaan Yang seperti itu Pasti dia akan jawab No, no Gue baik-baik aja gitu Iya gak sih Kok dia bisa takut gitu Tapi di dalam hal ini Ibunya ini selalu Mengabaikan pertanyaan tersebut Dia juga mengabaikan Pertanyaan tersebut Mungkin karena takut Kalau mereka Sampai respon Ya Orang di balik layar itu Akan menyiksa mereka Padahal ya Gampang aja Bilang aja Gue gak diculik gitu Nah tapi memang disini Sepertinya Orang di balik itu semua Tidak mengizinkan mereka Untuk menyentuh ranah-ranah Yang berbicara tentang penculikan Nah lalu tidak lama Setelah itu Akan dia sudah tidak merespon Life-nya langsung dimatiin Jadi kayak mengalihkan banget Sekarang coba kita react ya Videonya nih Nah langsung kita cek ya Kalian denger sendiri ya Dua kali loh dia nanya loh Terus kayak Emaknya tuh kayak Gak peduli gitu Diabaikan gitu loh Dia denger lagi So Are you in danger? She's not good at soccer Yeah she's very good at soccer And soccer season's about to start And um She loves it She does it through I-9 But this will be the last year She can do it through I-9 But through our church She can do it Until she's in like Ace or 9th grade I can't remember But it's It's higher up there Thank you M-Y Thank you guys so much I appreciate Are you in danger? Danger of what? Are you in danger? Getting old? They said you They said Nah they said You kidnapped Report you One more match All right Gila bener-bener Dia gak mau jawab All right Let's go Let's go Come on y'all help me win this Tap that screen for me you guys Come on Come on you guys Let's go Help me win this Thank you Rose Come on you guys Thank you for all the roses Thank you guys for the wise Thank you Ima All right So Bebop Terus anaknya kayak Tuh liat tuh Anaknya kayak Ngintip kayak Liat nih ya Tuh Kalian bisa liat mukanya Tuh Kayak orang ketakutan gila Nih Nih liat dulu Sambil Terus Beritahu Let's see What else are they asking They They ask Are you kidnapped Favorite food Bener-bener Dialihkan loh Macaroons guys She loves Macaroons All right Someone said favorite school subject All right Oke Dan selesai Langsung diakhiri gitu loh livenya Nah kalian bisa Liat juga kan Bagaimana Ibunya ini seolah-olah Kayak Gak memperdulikan Pria yang tadi itu Nanya gitu ya Dan dia bener-bener Gak menjelaskan apapun Dan bahkan Sampai pada akhirnya Orang-orang udah mulai rame Nanya Soal dia berada di dalam Bahaya atau enggak Langsung dimatiin Livenya Nah terus nih geng ya Di dalam sebuah video Dia yang lain Itu judulnya Brush for a clean mom Yaitu Bebop terlihat Memegang sebuah buku Yang berjudul Mayor Unsolved Crimes Artinya itu adalah Kejahatan besar Yang belum terpecahkan Dan mungkin ini adalah Salah satu kode Yang ingin dia sampaikan Kepada kita semua Kalau kasus penculikan dia itu Belum terpecahkan Sampai sekarang Alias Kasus yang terjadi Tahun 2015 itu Benar dialah Anak yang bernama Ava Baldwin Gimana ya Ngejelasinnya kayak Anak kecil gitu ya Megang sebuah buku Yang judulnya Mayor Unsolved Crimes Yang sebenarnya Nggak cocok Dan nggak layak Dipegang oleh Anak sekecil Bebop Berarti ada sesuatu Disini gitu Nah disitu Kalian boleh Mengutarakan opini kalian Gimana Soal buku tersebut Lalu kita Tadi udah bahas sedikit ya Kalau ada netizen Yang menyuruh Menggunakan sesuatu Kalau memang Membutuhkan pertolongan Nah di video Bebop and BB Yang berjudul Is your room Clean or messy Ada sebuah komentar nih Dari netizen Yang bernama Bumblebee Underscores Enim Dia mengatakan Hey kid You should wear Blue and red Next time If we need To get the blue And red Light people Yang mana ini artinya Maksud dari netizen itu Cobalah pakai baju Yang berwarna biru dan merah Kalau kamu Membutuhkan Bantuan Jadi Blue and red Light people itu Lo tau ini gak sih Yang Si Rene polisi Apa sih namanya Strobo Bukan strobo sih Apa sih namanya Gue lupa lagi anjir Pokoknya Mobil polisi Yang ada di atasnya itu Itu kan warnanya Biru merah Nah maksud dari Blue and red light people Itu adalah Orang yang Menggunakan lampu tersebut Ya siapa lagi Kalau bukan Pihak yang berwajib Pihak kepolisian Lalu Hal ini Akhirnya Benar-benar Terkoneksi Dengan Bebop and BB ini Yang dimana Dia merespon Komentar tersebut Di video dia selanjutnya Yang berjudul Name a word That rhymes with me Disana udah jelas banget Terlihat Bebop menggunakan Baju berwarna biru Dan yang lainnya Memakai Baju berwarna merah Yang artinya Dia benar-benar Membaca komentar tersebut Kemudian Mengikuti Arahan Tersebut Lalu Apakah ini hanya Sebuah kebetulan Atau benar-benar Mereka mengikuti Petunjuk dan arahan Yang mana artinya Kalau mereka memang Mengikuti petunjuk dan arahan Itu berarti mereka Benar-benar Membutuhkan Pertolongan Dan disini Akhirnya Orang-orang semakin Percaya gitu ya Kalau ternyata Mereka berdua inilah Korban dari penculikan tersebut Jadi tuduhan tentang Si anak yang bernama Bebop ini Justru dipaksa oleh Orang tuanya Untuk membuat konten Itu ternyata Malah gak benar Karena kalau kita lihat Arahnya justru Mereka berdualah Korbannya gitu kan Karena Di dalam hal ini Pasti yang ngelihat Komentar tersebut Adalah ibunya Karena Kemungkinan besar Ibunya ini Ikut memanage akun tersebut Dan Sempat terbaca gitu mungkin ya Sama ibunya gitu ya Ketika ada komentar tersebut Dan lalu ibunya langsung Membuat konsep Warna kostum Dari komen tersebut Jadi disini dapat dikatakan Keduanya diduga Telah diculik Oleh orang yang Tidak dikenal Dan mungkin Benar-benar relate Dengan Ava Baldwin Dan juga ibunya Catherine yang hilang Di Texas Yang sempat menjadi Billboard Di San Antonio Tahun 2015 Lalu pembuktian Yang kuat lainnya Muncul Di sebuah Postingan Yang mana ini Postingannya Memperlihatkan Adanya Lebam di wajah Tangan dan dada Di beberapa Postingan Ini kita lihat ya Oke Mungkin gak terlalu Terlihat tadi ya Ini kita let up Ini dia Ini bukan bekas Chat geng Ini chat Jelas Jauh gitu ya Dari kulitnya itu Beda gitu Kalau ini Tuh lihat Dari tangannya aja Kalau dia kepal Disininya merah Disininya merah Ini kemungkinan Kalau misalkan Ada sesuatu Dia kayak nahan gitu Tapi kena di bagian itu Dan juga Ini jadi Jorok nih otak kalian ya Kalian perhatikan deh Jari ibunya Telunjuk sama jari tengahnya Justru tidak pake Kutex Ya kalau otak-otak jorok Lo bakal mikirnya Kemana-mana nih Tapi disini Karena gue pengen ngebahas tentang konspirasi Ini bisa jadi Apa yang gue curigakan Bener gitu ya Dia menahan sesuatu Ketika dipukul Mungkin ya Terus sampai Kuku-kukunya ini lepas Gitu Oke kita lihat lagi Dan kalian perhatikan Di bagian bawah lehernya Juga Semacam Ini bukan bekas cupang ya Jangan jorok juga ya Tapi kayak Bulet Merah Kayak lebam gitu geng Coba perhatiin ya Tuh Bukan bayangan juga Karena itu gak pindah-pindah Tuh Tuh Lihat ya Nah ini juga ada nih Kas hitam disini Sekarang kita Lihat ke bukti yang lainnya juga Ada sebuah postingan Yang dikatakan Di dalam postingan ini Memposting kakak dari mamanya Alias kakak dari bebe Dengan caption Happy birthday 6.3 brother Waduh gue gak paham nih artinya Ini apa nih ya 6,3 Maksudnya apa sih Umur gak kan Apa tinggi orangnya kali ya Lalu disitu juga dibumbuhi dengan hashtag Ready for hell katanya Ada salah satu netizen ya Yang memberi arahan Kalau tanda love merah Yang berarti abuse Kalau tanda love hitam Berarti dia kidnap Terus juga Tanda love ungu Itu artinya scare Terus Tanda love putih Itu artinya In danger Lalu terakhir Tanda love hijau Yang artinya oke Nah jadi itu lagi-lagi Ada sebuah arahan Untuk petunjuk kondisi mereka Dari seorang netizen Terus juga Hashtag yang Bertuliskan ready for hell itu Itu artinya siap untuk neraka gitu ya Yang dimana Ini agak aneh gitu Untuk sebuah momen yang berbahagia gitu ya Mengapa tulisannya kayak gitu Nah apakah yang dimaksud adalah Mereka siap untuk melakukan paksaan lagi Atau menerima siksaan lagi Dari orang yang diduga Adalah penculik mereka Dan ini merupakan sebuah ganjaran Kalau mereka tidak membuat konten lagi Dan juga Banyak sebenarnya Ditemukan beberapa video Bebop NBB Ada borgolnya Terus ada pisau yang terletak Di bawah tempat tidur Serta bekas lebam ibunya Yang tadi sempat udah kita bahas Nah lalu ada juga video lain Kalian bisa cek Yang dimana Bebop ini terlihat Meneteskan air mata Tapi di video tersebut Mungkin terlalu bright Terlalu terang Dan pake makeup Jadinya Gak terlalu keliatan gitu ya Air matanya Tetapi setelah di zoom Jelas banget Air mata itu ada Lalu geng Tidak hanya sekali ya Bebop ini dikaitkan dengan Berita orang hilang Kalau yang sebelumnya Terjadi di tahun 2015 Nah ini kali ini Di tahun 2018 Juga ada katanya Sebuah kejadian Yang menyangkut dengan Orang hilang Dan ini digadang-gadang Sebagai Bebop tersebut Kejadian ini dialami oleh Seorang anak perempuan Yang menurut informasi Anak perempuan tersebut Hilang di tahun 2018 Bernama Aranza Maria Ochoa Lopez Nah dia ini adalah Seorang gadis Yang berumur 4 tahun Dari Vancouver Washington Amerika Serikat Yang sebelumnya Diduga berada Di sebuah panti asuhan Jadi anak panti asuhan Nah lalu kemudian Aranza Maria ini Diculik oleh ibu kandungnya Dari panti asuhan tersebut Dan ibu kandungnya ini Bernama Emeralda Lopez Lopez Nah ini agak aneh sih ya Bahasanya Ibu kandungnya menculik dia Tapi ini beneran terjadi geng Karena di luar negeri itu Memang ada Beberapa kejadian Yang dimana Seorang ibu Yang dianggap Tidak layak untuk membesarkan anaknya Mungkin karena gangguan mental Atau sering bersikap kasar Nah biasanya itu Anaknya bakal diurus oleh Pihak dinas sosial Dan akan dititipkan Di panti sosial Terus ada juga Orang yang tidak mampu Biasanya Akan ditangani oleh Pihak dinas sosial terkait Gitu kan Nah lalu singkat cerita Akhirnya Sang ibu yang menculik anaknya Yang bernama Emeralda Lopez Lopez ini Ditangkap pada tahun 2019 Dan dia Mengakui Bersalah atas penculikan Dan perampokan tingkat kedua Serta campur tangan Hak asuh tingkat pertama Yang akibatnya Dia menerima hukuman Selama 20 bulan penjara Nah tetapi Sang anak Yang kabarnya bernama Aranza Maria Ochoa Lopez Itu sampai sekarang Tidak diketahui Keberadaannya Dia dinyatakan hilang Namun ada juga berita Yang mengatakan Kalau dia itu Akhirnya sekarang Sudah bersembunyi Dan tinggal bersama Kerabat mereka Yang ada di Meksiko Tetapi ya Wajah dari Aranza Maria Ochoa Lopez ini Kalau kita bandingkan Dengan wajah Bebop Itu Benar-benar mirip Gitu ya Dan akhirnya Banyak juga yang meyakini Kalau Bebop adalah Anak yang diculik Pada tahun 2018 tersebut Dan mereka mencurigai Kalau sebenarnya Ibunya ini Telah menjual Bebop Kepada seseorang Yang mana diakini Orang tersebutlah Yang memiliki Konten Yang diperankan oleh Bebop Bersama Ibu pura-puranya Nah karena memang Banyak sekali Kasus penjualan anak Terutama Anak-anak orang Keturunan Latin Gitu ya geng ya Nah lalu Banyak juga Hal-hal lain yang aneh Terjadi di postingan mereka ini Ada juga konspirasi Yang mengatakan Kalau Bebop ini Sebenarnya bukan Anak kecil sungguhan Tapi melainkan Dia adalah Orang dewasa Atau remaja Yang memiliki Bentuk tebuh Yang kecil Atau Apa ya sebutannya Ya orang-orang yang kecil Dan dia menyamar Sebagai anak-anak Tapi sebenarnya Kejadian kayak gini Ini pernah terjadi ya Kalau kalian tahu Aduh gue lupa lagi Ada ceritanya tuh geng Wujudnya tuh kayak Anak kecil Tapi dia tuh berhasil Mengelabui beberapa orang Dan menjadi seorang pembunuh Karena orang-orang Percaya kalau dia itu Anak kecil Padahal dia cuma Orang dewasa Yang kebetulan lahirnya itu Memiliki kelainan fisik Dan dia bisa menyamar Jadi anak kecil Sampai akhirnya Banyak orang yang mengabdopsi dia Dan dibunuh Nah inilah yang dicurigai Terhadap Bebop juga Dia dianggap Bukan anak kecil Lalu bagaimana geng Menurut kalian Apakah kalian setuju Dengan rumor yang beredar Atau enggak Silahkan tinggalkan Komentar di bawah